Apa yang kita pakai hari ini semuanya hanya pinjaman dari Allah Pak Nikmat hidup ini hanya titipan sebentar saja Maka kalau kita mati itu kata Rasulullah SAW Akan ada tiga perkara yang mengikuti kalian Pertama anak cucu kalian Siapa anak cucu termasuk istri Dan yang kedua harta kalian Kalau punya mobil Bisa dianterin ke kuburan Tidak punya mobil diusung sama anak-anak ke kuburan Dan yang ketiga kata Nabi Amal Yang dua pulang yang satu menetap Anak sama istri mesti pulang Nggak mungkin istri kita kita mati Kemudian kita ditunggu sampai berminggu-minggu itu bohong itu Paling lama kita ditunggu di atas kuburan Satu hari paling lama itu Anak pulang Salah-salah anak ribut Masalah warisan Allah Na'udzubillahimin dhalik Thumma na'udzubillahimin dhalik Anak pasti pulang Istri pasti pulang Harta pasti pulang Yang kekal bersama kalian dalam kubur satu Kata Nabi Amalmu Amal solihmu itu yang akan bersamamu dalam kuburnu Maka mumpung kita masih sehat Mumpung kita masih sempat Mumpung kita masih kuat Mumpung Allah berikan nikmat yang besar dalam hidup Mari pergunakan umur Pergunakan waktu Pergunakan kesempatan Sekecil apapun Karena kita sedang berjalan Menuju kematian kita Semakin bertambahnya umur Semakin banyak beban yang Allah berikan kepada kita Dan semakin dekat pula kita kepada kematian kita Siapa yang bisa menghindari kematian kita Siapa diantara kita yang mampu menghindari itu Wanggus ya Allah sudah menyatakan Setiap segala sesuatu yang bernyawa Mesti mati Dan semuanya pasti kembali kepada aku Kata Allah Maka malam ini Pelajaran penting bagi kita Kita hari ini mendoakan almarhumah Besok giliran kita yang didoakan